jumpa lagi di Ancupam sekarang saya akan mengecek ikan-ikan nila yang saya tabungkan beberapa hari lalu dan sekalian akan memberi pakannya ya ini makan paginya karena tadi pagi belum dikasih pakan pelet yang ukuran kecil ini ikan-ikan nilanya sehat-sehat ya sejak dimasukkan ke dalam kolam saya cuman mendapatkan dua ekor yang mati sisanya sehat dan selamat Alhamdulillah sekarang saya akan coba kasih pakan ini ada pelet kita taburkan ya dia sudah menunggu nah langsung makan dia wah lahap saya kemarin sengaja beli yang merah tapi ada sebagian yang hitam bercampur tapi mayoritasnya merah wuuh sebenarnya habis selain memberi pakan pelet saya juga kasih pakan sayur-sayuran itu ya itu adalah Sam Hong sana nah juga ada saya kasih pakan sayur jadi ternyata nila mirip seperti gurami suka makan sayur-sayuran tapi karena dia masih kecil jadi eh tidak butuh banyak dia kemarinnya belum habis saya kasihkan kemarin sorry ini ikan-ikannya sehat-sehat semuanya nah untuk mengetahui pertumbuhan nilai ini sampai panen nanti temen-temen ikuti terus update dan terbaru di ancufarm akan saya update terus nanti itu sana air mancurnya belum saya hidupin karena airnya belum full ya airnya masih sedikit karena tempat saya musim kemarau jadi agak susah airnya jadi sekarang kita tambahin airnya ya ini sudah beberapa hari belum penuh karena airnya di sumur itu tinggal sedikit saya nggak berani waktu memenuhi malah nanti untuk mandinya kurang ini ya ini sengaja saya kasih ember supaya turunnya kecil dan kayak pancuran ya nah ikan nilai nya sangat suka bermain di bawah pancuran seperti itu dan nilai memang sebenarnya harus ada pancuran seperti itu supaya dia bisa berenang di sekitarnya dan dia bisa menjadi cepat besarnya ya teman-teman bisa lihat ikan nilai nya mendekati pancuran mereka sangat senang ya bermain yang di dekat pancuran ini padahal saya sudah mendekati mereka tapi mereka tidak begitu takutnya menjauh sementar dan balik lagi dan nilai nya sangat suka berenang-renang di sekitap pancuran dan itu mungkin olahraja bagi mereka ya sehingga mereka bisa cepat besar kita sudah memberi pakan ikan nila dan juga sudah mengecek kondisinya ternyata semuanya sehat dan selama empat hari ini yang mati cuma ada dua ekor itu berarti sangat bagus ya pertumbuhannya dan berarti dengan airnya juga cocok ya PH airnya berarti pas walaupun saya tidak mengukur karena tidak punya alatnya ya jadi dia tidak mati berarti bagus kemudian sekarang juga sedang diisi rahi airnya supaya nanti bisa penuh tapi kayaknya hari ini belum penuh karena butuh beberapa hari lagi supaya sampai penuh karena air semua saya lagi sedikit kering semakin kemarah Oke demikian dulu video kali ini ikuti terus yang depan jangan lupa like subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh